Hai Sobat Perkebun, apakah Anda berencana menanam mangga di dalam pot dan berbuah lebat? Pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang tanaman mangga yang bisa ditanam di dalam pot atau dijadikan tabu lampot. Mangga apa saja yang cocok untuk tabu lampot? Sebenarnya semua jenis mangga dapat ditanam pada media pot, tetapi ada yang mudah berbuah, ada yang butuh waktu lama untuk berbuah, ada yang buahnya banyak, ada juga yang buahnya jarang ketika di dalam pot, dan yang paling penting adalah ada yang mudah perawatannya dan juga ada yang membutuhkan perlakuan khusus. Jadi alangkah baiknya jika Anda membuat tabu lampot mangga dengan memilih varietas yang sesuai untuk tabu lampot, agar hasilnya bagus dan memuaskan. Mangga yang kami masukkan adalah jenis tanaman mangga yang mudah berbuah, memiliki jumlah buah yang banyak meskipun tanaman masih kecil, mudah dalam perawatan. Beberapa di antaranya yaitu 1. Harum Manis Mangga harum manis merupakan jenis mangga yang tergolong ginjah dan mudah berbuah, sehingga jenis ini sangat cocok untuk dijadikan tabu lampot mangga. Selain ginjah, tajuk tanaman mangga harum manis memiliki karakter rimbun, mudah berjabang dengan ruas yang pendek dan serempak, sehingga tanaman mangga harum manis yang masih kecil di dalam pot dapat menghasilkan buah yang banyak dan kompak. Yang kedua yaitu Mangga Manalagi Mangga Manalagi merupakan jenis mangga yang memiliki sifat-sifat yang mirip dan hampir sama dengan mangga harum manis. Tanaman mangga jenis ini mudah berbuah, pada usia 2 tahun saja mangga jenis ini sudah mampu berproduksi, sehingga bisa dipilih untuk dijadikan tabu lampot. Selain karakternya yang ginjah, tanaman mangga manalagi memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap serangan hamba, sehingga tanaman mangga jenis ini merupakan tanaman mangga yang minim perawatan, meskipun ditanam pada media pot. Jenis yang ketiga yaitu Mangga Irwin. Mangga Irwin merupakan mangga yang memiliki buah dengan tampilan warna menarik, yaitu merah keunguan dengan bentuk buah yang membulat. Meskipun ukurannya lebih kecil dari mangga jenis lain, namun mangga Irwin memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Buahnya bisa banyak dan berdompol, sehingga apabila dijadikan tabu lampot, mangga jenis ini akan sangat menarik karena buahnya berdompol sangat banyak. Yang keempat, yaitu Mangga Apel. Mangga Apel adalah jenis tanaman mangga yang bisa berbuah sangat banyak, meskipun tanamannya masih kecil, sehingga jenis mangga ini memiliki tampilan yang riang-ria saat berbuah. Sangat menarik ketika tabu lampot, Mangga Apel terdapat buah yang berkelantungan sangat banyak dan bertompol. Tanaman mangga jenis ini bertajuk pendek dan rimbun, sehingga terkesan rapi. Selain jenis mangga yang memiliki ukuran buah yang kecil, mangga yang ukuran buah besar atau jumbo juga banyak dapat dijadikan sebagai tabu lampot. Di antaranya, yaitu Mangga Jumbo jenis Cokanan. Meskipun memiliki ukuran yang cukup besar, Mangga jenis Cokanan merupakan salah satu jenis mangga yang tergolong cepat berbuah. Proses pembuatan tabu lampot Mangga Cokanan hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun saja, dan mangga ini memiliki tampilan buah yang kuning bersih, bahkan mampu berdompol meskipun ditanam di dalam pot. Yang ketujuh, yaitu Mangga Namdokmai. Mangga Namdokmai merupakan tanaman mangga yang sangat mudah berbuah, sehingga dapat ditanam di dalam pot. Mangga jenis ini memiliki tampilan buah yang sangat cantik, warnanya kuning cerah dan sangat eksotis. Selain bentuk dan warnanya yang bagus, variatas Namdokmai juga bisa berbuah lebat dan banyak. Namun, alangkah baiknya tabu lampot Mangga Namdokmai menunggu batang cukup besar untuk dibuahkan, agar cabang-cabangnya tidak patah. Yang kedelapan, yaitu Mangga Kyojai. Mangga Kyojai ukuran buahnya cukup besar, dan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk membuat tabu lampot Kyojai. Tidak seperti mana lagi yang dapat berbuah dalam waktu 2 tahun, untuk mangga jenis ini membutuhkan waktu minimal 3 tahun, sampai cabang dan rantingnya cukup kuat untuk menompang buah. Meski begitu, figur tanaman Mangga Kyojai bertajuk rimbun, sehingga cocok untuk dipilih menjadi tabu lampot. Selain mangga jenis tersebut, jenis-jenis mangga lain yang juga bisa dibuat tabu lampot, namun terkadang membutuhkan perawatan yang lebih intensif, atau membutuhkan media pot yang lebih besar, dan waktu yang lebih lama untuk berbuah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi referensi bagi Anda yang hendak menanam mangga di dalam pot sebagai penghias rumah Anda. Silakan klik like jika menurut Anda video kami bermanfaat, dan jangan paksakan Anda untuk like jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih.